Senin pagi DPRD Tanja Barat kembali mengelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Penandatanganan Nota Kesepakatan Sambutan Bupati atas Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD KUA dengan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024 Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Tanjung Jabung Barat Moshevril Simamora Rapat paripurna dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Tanjung Jabung Barat Shafril Simamora Dalam pembukaan rapat paripurna kali ini Shafril Simamora mempersilahkan langsung BLT Sekuan DPRD Tanja Barat membacakan langsung hasil dari pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan KUA dan PPAS Anggaran Tahun 2024 Dalam sambutan PLT Sekretaris Dewan DPRD Tanja Barat Hidayat mengatakan setelah dilakukan pembahasan dengan tim anggaran TPAD Pemerintah dan tim TPAD DPRD dalam hal nota kesepakatan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024 Untuk itu disampaikan dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan kuat dan rancangan PPAS dalam pembahasan Pemerintah dan tim Jambung Barat dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD dan tim Jambung Barat bersama TAPD telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut Satu, meneliti, mengganti, dan membahas formulasi asumsi KUA sebagaimana tercancung dalam rancangan dimaksud antara lain proyeksi pendapatan daerah Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat berharap pembahasan ini dapat dilanjutkan sesuai arahan dan aturan yang ditetapkan sehingga dapat mendukung program pemerintah serta sesuai RPJMD yang ditetapkan Selaras rancangan APBD tahun 2024 dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga pembangunan suatu daerah dapat menyentuh dan dirasakan masyarakat Tanjung Jambung Barat APBD dan kuitas dan pelakon anggaran sementara APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2024 maka kita telah menetapkan dasar-dasar kebijakan sebagai pendoman dalam langkah pengusunan rancangan peraturan daerah terhadap APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2024 Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan